Halo guys, dengan Kolim disini berikut berita tentang mundurnya tim Indonesia mundur dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2021 dilansir dari artikel CNN Indonesia 8 Desember 2021. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Tim bulu tangkis Indonesia memutuskan mundur dari BWF World Championship 2021 atau kejuaraan dunia 2021 yang akan berlangsung di Hulva, Spanyol, 12-19 Desember 2021. Keputusan mundur diambil Ketua Umum PPPBSI Agung Firman, Sampurna setelah mendapat masukan dari pengurus, pelatih, dan kabit BIMPRES. Penyebaran varian baru virus COVID-19 Omikron yang tidak menentu menjadi alasan utamanya. PBSI memutuskan mundur dari kejuaraan dunia 2021 demi menjaga kesehatan dan keselamatan para atlet. Keputusan menarik diri tim bulu tangkis Indonesia dari kejuaraan dunia ini juga sudah disetujui oleh Bapak Ketua Umum PPPBSI Agung. Firman Sampurna, ujar Ketua Harian PPPBSI Alex Tirta dalam rilis resmi. Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Rioni Mainaki, mengatakan pihaknya tidak mau mengambil risiko untuk mengirim pemain ke Spanyol di tengah penyebaran varian baru virus COVID-19 Omikron. Penyebaran virus Omikron yang cepat sehingga perubahan protokol kesehatan yang tidak menentu membuat kami memutuskan untuk mundur dari kejuaraan dunia 2021. Kami tidak mau mengambil risiko keselamatan dan kesehatan atlet lebih utama. Para pemain juga sudah kami ajak berdiskusi dan mereka setuju untuk menarik diri dari kejuaraan dunia, ucap Rioni. Semula PBSI dijadwalkan mengirim 13 wakil kekejuaraan dunia 2021. Di Tunggal Putra ada Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Cesar Hiran, Rustafito, Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung dan Ruseli Hartawan. Selanjutnya ada Ganda Putra Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamurjo, Hendra Setiawan Mohamed Hassan, Fajar Alfianmo, Rian Ardianto, Leo Rolicarnando Daniel Martin, Ganda Putri Gaisya Poli Apriani Rahayu, serta Ganda Campuran Praveon Jordan Melati Da'efa Otavianti, Rino Frivaldipita Haning Tias Mentari, dan Rehano Falkus Harjanto Lisayu Kusumawati. Keputusan mundur dari kejuaraan dunia 2021 membuat tim bulu tangkis Indonesia akan langsung bersiap menghadapi turnamen di 2022. Keputusan mundur dari kejuaraan dunia 2022.